Harta mencapai 35 rupiah miliar, ini sumber kekayaan Sirajudin Mahmud suami Zazkia Gotik. Nama Sirajudin Mahmud, suami Zazkia Gotik kembali jadi sorotan usai dipanggil oleh KPK atas kasus dugaan korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 di Mimika, Papua. Sirajudin Mahmud sendiri merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Laki-laki yang disapa judi itu cukup dikenal di kampungnya karena pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda, Hibmi, Kaltim periode tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada 2015 lalu Sirajudin Mahmud juga pernah terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Balikpapan. Saat itu KPU setempat mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki suami Zazkia Gotik itu mengkapai 34,848 miliar rupiah, lantas dari mana terkumpulnya pundi-pundi harta Sirajudin Mahmud. Dari unggahan story yang sering diposting Sirajudin Mahmud, terungkap judi memiliki berbagai gurita bisnis. Yang pertama dia menggeluti bisnis galangan kapal yang ia beri nama Mawar Indah Mangku Palas. Selain kendaraan laut, ayah tiga anak itu juga memiliki perusahaan rental mobil yang diberi nama Alayat Trans Nusantara. Kemudian belum lama ini mantan suami pemain FTV, email Putri Cahyati itu membuka bisnis baru yaitu perusahaan travel agent yang ia beri nama Fadila Amanah Wisata. Sirajudin Mahmud juga sempat membuka lowongan pekerjaan untuk posisi customer service dan accounting untuk perusahaan travel umrah barunya itu. Terungkap pula kekayaan Sirajudin Mahmud terkumpul jauh sebelum dia menikah dengan Zazkia Gotik. Sebelumnya laki-laki 40 tahun itu sudah sukses berbisnis di bidang pertambangan dan kuliner. Di sisi lain hari ini, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023, Sirajudin Mahmud sendiri sudah hadir di KPK dan siap memberikan keterangannya sebagai saksi. Ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Sirajudin karena sebelumnya dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Terima kasih telah menonton!